Wisni ngomawaii rasa budal OED Lekmekso awaii saklo persepayani Lekmekso awaii saklo persepayani Tolong kerjasamane diiling no kancane Lekmekso budal mengkodikurangi poine Lekmekso budal mengkodikurangi poine Mendingan no barbae karo kanca-kancane Dikawi mas kere benda kene satpol bebe Dikawi mas kere benda kene satpol bebe Wayahi nyambut kawi Mending live streaming wai Isi paketani oco jalu hos potai Isi paketani oco jalu hos potai Salam Satu Nyali Wadi Cak Mereka Kamin langsungigi Astvviral Venous Instagram Suso Suso Ya Astvlar Suso Sanjn je Astviral Astviral made in war streamline Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Satu Nyali, One. Bagaimana, dulur-dulurku Boni dan Wanita, Papa Rumi harap dulur-dulur tetap sehat selalu. Dan tentunya, salam hangat untuk keluar dari rumah. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, Papa Rumi kembali untuk membedah. Starting line-up yang akan digunakan oleh Persebaya untuk melawan Persi Kediri hari Minggu nanti. Dan ini Papa Rumi sedang menanti kabar juga. Jadi, di pertandingan melawan Persita kemarin, Jose Wilksen ditangguh keluar. Kemudian, Ernando Ari ditangguh keluar. Kemudian, dua pemain Persebaya dipanggil ke pengusatan tim nasional. Ada Ricky Kambuaya dan Rahmat Irianto. Artinya, kita doakan saja, mudah-mudahan Ernando dan Jose Wilksen juga, juga, kalau pun tidak, semoga tidak terlalu serius. Dan langsung saja kita akan bedah bersama, starting line-up yang akan digunakan Persebaya. Untuk penjaga, Wang, saya pikir dan berkali-kali Papa Rumi sampaikan bahwa Andika Ramadhani memiliki kemistri yang luar biasa. Dan kemarin melawan Persita, ada tandukan dari Rafael Maidimo yang sebetulnya on goal. Namun, refleks dari Andika cukup matang, sehingga bisa mementahkan tandukan dari Rafael Maidimo. Dan entah mengapa, Andika Ramadhani memiliki polsi khusus di hati Papa Rumio, sehingga saya berharap Andika Ramadhani masih akan menjadi starter mengawal Gawang Persebaya melawan Persi Gediri nanti. Dan kita masuk kepada empat back Persebaya, saya pikir full back ini tidak akan tergantikan. Kita sudah menemukan sosok pengganti dari Ruben Sanadi yang kita nanti-nanti. Jadi, Papa Rumio berpendapat, Reva Adi masih akan ditempatkan di posisi full back kiri. Kemudian untuk dua center back, Papa Rumio berpendapat, Ali Satria masih akan berdampingan dengan Ali Sisi. Kemudian untuk full back kanan, saya pikir cedranya dari Koko Adi Araya, hanya ada satu orang yang bisa menempati posisi tersebut. Dan saya pikir Adi Setiawan juga semakin matang berada di posisi full back kanan. Selain sekarang sangat kuat untuk bertahan, passing dari Adi Setiawan untuk memberikan crossing-crossing ke tengah juga cukup akurat. Sehingga Papa Rumio berpendapat, full back kanan masih akan ditempatkan oleh Adi Setiawan. Kemudian untuk tiga pemain tengah Persebaya, untuk gelandang bertahan, Papa Rumio berpendapat bahwa Hidayat masih akan ditempatkan di sana, didampingi oleh kompatriotnya, yaitu Alwi Selamet yang akan mengatur lini tengah Persebaya Surabaya. Kemudian untuk attacking midfielder, kita melihat bagaimana koneksi Marcelino Ferdinand bersama Teisi Marukawa memberikan gol pertama bagi Persebaya melawan Persebaya kemarin. Dan saya pikir untuk attacking midfielder, Marcelino Ferdinand akan kembali dicoba di sana. Dan kita masuk kepada tiga penyerang Persebaya, Papa Rumio tidak yakin apakah Wilkson akan bermain di striker tengah, sehingga Papa Rumio memprediksi Samsul Arief akan ditempatkan di sana. Satu gol melawan Persita kemarin, yang dimana Samsul Arief turun dari bangku cadangan, menjadi bukti nyata bahwa Samsul Arief penuh habis. Dan saya pikir semua sependapat dengan Papa Rumio, tidak butuh waktu lama untuk Samsul Arief konek dengan permainan Persebaya. Dan itu berbuah gol kegawang Persita kemarin. Jadi, Papa Rumio mendapat bahwa Coach Aji akan menempatkan Samsul Arief di striker tengah. Kemudian untuk penyerang saib kanan, Papa Rumio mendapat, T.I.C. Marukawa masih akan ditempatkan di sana, berdampingan dengan Bruno Moreira yang akan ditempatkan di posisi penyerang saib kiri. Itu tadi, bagaimana prediksi starting line up dari Papa Rumio TV. Monggo silakan apabila dulu-dulu memiliki kerangka berpikir dan bagaimana formasi Persebaya yang melawan Persebaya nanti, silakan tulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi sana. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Rumio. Apabila dulu-dulu suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulu-dulu, ojo seken-seken lur. Di-subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulu. Tidak ada belayar dan bunyikan loncengnya. Dengan dulu-dulu mensubscribe channel Papa Rumio, berarti dulu-dulu mensupport channel ini untuk bertahan di belahan tiga YouTube. Akhir kata dari Papa Rumio, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere, salam satu nyali, one!